selamat menikmati selanjutnya aku awali dengan mencuci beras aku itu sengaja masak nasi dulu karena takutnya mati lampu lagi kayak kemarin-kemarin biasanya ini udah beberapa hari setiap sore itu mati lampu dari jam 5 kadang sampai jam 7 malam katanya itu ada perbaikan trafo katanya trafo ini nasi jeblu jeblu siapa ya rusak pokoknya makanya mbok mati lampu antisipasi mbok mati lampu jadi masak nasi dulu jangan mati lampu lagi ya nanti kalau mati lampu segane orang matang kepriwe dadak masak maning nang pawon ini aku mau buat bakwan jagung ya bunda 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 dan teman-teman semuanya itu tadi aku lagi ngulek-ngulek bumbu bumbunya itu merica uyah uyah atau garam terus kemiri dan bawang putih janeh ya ada juga bumbu racik yang buat bakwan tapi ya lah pengen ulek-ulek buat bumbunya kalau lagi males nah itu aku baru pakai bumbu racik ini lagi gak males lagi ada angin apa ya gak males kemaren tuh ada yang komen katanya pingin main ke rumahnya wong lojok garingnya nih baik katanya mau main kesini nungguin aku hajatan masih lama bunda hajatannya gak tau kapan kesini aja main kok tak senging gue liat krece bareng apa rebrubun kangkung kalau rebrubun gendot kesini aja nanti aku buat konten rebrubun gendot dan kangkung rame-rame kayaknya bagus ya ini aku tambahin si kuning alias masako biar nambah gurih aku tuh emang paling senang kalau penyedap rasa itu yang masako ya gak nih sih sing lianegi ya senang tapi gak tau ketemunya masako bay aku tambahin ini bawang daun bawang daun atau daun bawang sih kalau disini nih orang pada ngomongnya bawang daun tapi aslinya bawang daun apa daun bawang gak tau lah pokoknya ya itulah bawang daun daun bawang embuh lah mumut naik dipikir siap digoreng ini bakwan jagungnya nah itu tuh minyaknya itu habis goreng kerupuk maksudnya tilas goreng kerupuk kan emang-emang ya kalau langsung dibuang apalagi sekarang minyak itu masih mahal masih mehong kemarin ada yang komen katanya Wong lojo kameranya apa jos banget ya Allah bunda aku tuh pakai hpnya tuh mereknya oppo A15 memang kalau di luar ruangan itu ya lumayan terang tapi kalau di dalam ruangan ya maaf ngampuran petang ini juga pakai lampu pakai flash itu pakai lampu apa itu namanya yang di tripod itu pokoknya lampu segala kb terus lampu dapur juga dihidupin naik orang nganggol lampu ya Allah gelap ales petang ya alhamdulillah sukirin aja walaupun hp ya pecek-pecek ya bunda dan teman-teman semuanya nah habis goreng bakwan jagung udah selesai ini aku mau bakar ikan jair ini ikan jair tuh dapet mancing ya ikannya campur sih ada yang gede nasi cilik-cilik itu ada ikan betiknya juga satu lumayan gede jadi ikan jair campur ikan betik alhamdulillah dapet mancing gratis nah ini ikannya aku bakar nanti mau aku pecak gak aku masak ya kalau dimasak ya Allah wanganu ikan berapa belindi dimasak ya nanti ketilep sama cabai kalau ikan jair ini dimasak sama cabai hijau cabai hijau ini kudunya sekilombok ya wih ya itu bukan masak ikan jair malah masak cabai hijau nah ini tinggal bakar cili-cili wak jair sudah selesai bakar ikan nah ini aku tadi udah mandi loh bener-bener teman-teman semuanya jangan dianggap belum mandi ya anuis sore ya wis adus wis bedakan wis upuran wis lipenan ini aku lagi ulek-ulek bumbu buat pecaknya ya bener-bener teman-teman semuanya bumbunya itu yang simple aja lah itu pakai kencur terus cabai uyah bawang merah nah ini aku kasih timun jadi nanti airnya dari timun pakai air hangat ya bisa nganggu timun ya bisa pedah gie anak timun di kulkas jadi tak jihot di jihot jangan bilang-bilang ya kalau saya ngambil timun di kulkas ya bunda alhamdulillah pecak ikan jair dan betiknya udah udah jadi hari ini aku gak nyayur ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya jadi gak masak sayuran hari ini menunya ini aja nih pecak ikan jair dan betik dan goreng bakwan jagung alhamdulillah selamat berbuka puasa ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya oke bunda-bunda dan teman-teman semuanya sampai sini dulu ya jangan lupa untuk subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah daaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax